di syriah di turbi itu banyak orang yang dulu lsm tutup ketika dia lsm itu belum baca dia pembela demokratisasi pembela khasasi manusia sehingga dia mati-matian kalau acara-acara-acara yang ya kayak gitu lah acara-acara memilah asasi manusia macam-macam dia tobatnya itu unik suatu saat dia ngajir sama gelugu-gelugu itu ya kiai sholaih yang ngajarkan ikhlas saja itu yang dijadu itu yang bisa menolong kamu itu sesuatu yang wujud bukan yang tidak wujud disini nangis yang wujud itu ini akhirat Allah kenapa ini akhirat saya bisa demokrasi orang-orang saya bisa ingin kamu orang-orang mikir ya disini mikir terus tukar maka ini kita mengajari orang dengan iman Allah itu yang wajib wujud Allah itu yang wajib saya sampai tidak berbeda ini akhirat itu bisa saya bisa beri demokrasi ketemu gak beri demokrasi terus menolong kamu itu saya akan beri demokrasi 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 soal nanti dalam implementasi hukum yang beri demokrasi islam kota LSM tertentu itu gak apa-apa asal itu karena perintah misalnya kalau saja ada pengusuran kamu beri demokrasi di situ yang ketir saya akan beri demokrasi asasi manusia asasi manusia itu gak wujud ini akhirat itu ketemu alamatnya ini arti perintahnya Allah panceng gondelo tapi motivasinya adalah Allah karena Allah Allah berhak sebagai merintah kita dan yang melarangi selesai uang itu dirupakan itu wilau fakir miskin dari atas demokrasi kok lucu nyebut Allah nyebut Allah gak apa-apa pada akhirnya anda bila tanah yang direbut yang tidak berhak kamu bila yang berhak tapi jokrano ham atau apa itu bahasa mereka kita terbaik macen Allah menyuruh kita bila kaum yang dido nah sekarang tak wari mana yang kedua ini yang mengembirakan anda yang wajib wujud itu Allah nah ini termasuk dosa kita ini gak wajib ada terus misalnya kita seneng dunia tahu dosa itu orang wajib wujud jadi seolahnya dihabiskan sama Allah mau orang wajib wujudnya jadi seolahnya dihilanglah gampang wongkrimah dosa tapi kita suka amalnya sampeyan ya bisa dihilanglah wongkrimah amal seolahnya seolahnya Allah 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 yang wujud hak kecuali Allah yang wujud tapi orang tak kita kadang-kadang ngasih dengan Nabi menghentikan jana jana wongkrimah tetap di suara jantung tahu tahu Allah yang wajib wujud itu dosa dosa meskipun kita tetap berusaha semaksimal mungkin menghindari sinar dan tapi kita sadarani wongkri tahu apa yang bakal di suara tidak tidak tapi yang hukum Allah tidak akan tidak akan tidak akan tidak akan mesti Ruchen wongkrimah baka di itu terimaknya Ruchen di memulih sl d k yang suka, jadi Ruken nyolong duit jadilah nama bahasa Ruken kau laku jubok duitku duitku sedih kau Mustafa, jubok kau laku jaringi Ruken, kalau Ruken mustafai bisa nonton kebih? kita balik menenang tapi maksudku Ruken yang mikir Ruken nyolong duitnya Mustafa karena itu dia kan dukung dia dukung diketak tangannya buat dapak penjara, buat digundel keritingnya maksudku Ruken nyolong duitku nama bahasa Nabi Ruken kau laku nyolong duitku sedih kau aku menei Rukopo jadi pengeran ya usah Rukopo Musafarek bisa nonton kebihatan duitku si dijuaruhku jadi jiran Rukopo tapi dia kayak mus, menurut si duit-duit sendiri aku, aku pengeran, gue kecangkeman jadi aku akan kaget, masing-masing aku akan kaget, masing-masing jadi Nabi Rukopo menyebut aku akan kaget, masing-masing aku akan kaget, masing-masing jadi pengeran jadi pengeran gak nyipur dosa itu gampang banget perkara ini kan Adam pun bisa dibahas ya kalau kalian ini mati jadi, makanya Nabi Adam itu sampai, sampai mati si Nasa tetap nangis misalnya Nabi Adam Rukopo menyebut sepeda menteri Mustafa putuhku menyebut sepedanya putuhku malah yang ada ini bos menjuruh semunuh bebas nolayu juga menjuruhnya oke itu itu sampai ke akhirnya saya rasa itu itu sampai kembali itu makanya Allah nyepur dosa aku gampang banget sama jantunya Allah maksudnya mereka dicara Allah yang dijubuh itu ini Allah tidak bisa Allah rindu nah ini dia jangan bahasa Rukin nyolong duitnya tapi misalnya Allah bahasa itu Rukin tahu laku duitku yang dikawar Mustafa berarti Rukin duitku kan gak ada istilah duitnya Mustafa mereka Allah tidak sengwajib wujud ini tidak bisa dilangir termasuk nama Allah bisa dilangir sisruku mana bena ku suaraku menamu fadalya Allah tidak mengurahmati ini ini penting kalau aturakan jadi kadang-kadang itu perlu ilmu hadikat itu ini 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 saya ini orang yang banyak salah, saya ini orang yang banyak maksiat asin tapi engkau sifatnya wafur, engkau sifatnya afi, afi itu pemahas yakin itu lucu, kalau sifatnya tidak kalah sampai sifatku, mungkin pengeirah tidak sifatnya kalah sampai sifatnya makhluk ini kan ada yang lucu, misalnya sifat wafur ya Allah, tukar sampai maksiatnya, sepuluhnya menang maksiatnya, lucu atau tidak? menang di kirok-kirok, menang kemati pengirahan, curda-cira keruannya, kan yurau wujud, misalnya sifatnya Allah, kalah sifatnya mengandai nabi kadang hendikan, uang simbar sholat, sabah Allah, salasan, wa salasin, wa hamada, wa salasin, wa kabar, wa salasan sumatolatama malmi'ah, la ilariloh, wa daulah, syarikalah, la hudmulku halal hamdu yuhi wa imid, wa huwa ala kulisyaim, hufira dunubahu hufira dunubuhu, hufira dunubuhu wa ingkarat istazya bagi basri, dosanya kabih di sepura, seracatu jumlahnya, sak unduk espor tapi masalahnya, nanti istitikir, seneng dusun, jala rangkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak 10-10, suat 1-10 suat, saya jari-jari 1-10 5 menit 10-10 10-10 separah seperti ini demokratisasi itu sesuatu yang tidak wujud, tidak ada, artinya itu tidak akan bela anda di akhirat, semujud Allah sepaham kita harus bela Allah, karena Allah itu yang wujud, Allah itu yang menolong kita, bukan yang lain ini yang wujud apa? HB kan? di tangan kanan saya ini apa? HB di tangan kiri? HB kemudian, ini tak bentur kan? tere benturan itu ada apa enggak? tidak ada, kalau ilmu Taufit tidak ada kita diajari mulai kecil ilmu Kalam tidak ada, yang ada ini 2 HB kalau dibenturkan geras jenis benturan kalau dipisah jenis pisah lalu kamu cari, makhluk jenis pisah rupanya pihak tidak ada apa enggak nah ini jenisnya Amrod Ektibarion di dunia itu kan ada makanya kan, yang ilmu Taufit, ilmu Kalam ini wana Kalam daroja dan wujud itu ada siji wujud dan hakikian, itu namanya Allah ada wujud dan nisbiyan ada wujud dan ektibarian ada wujud dan dihniyan atau suwarian seperti ini, yang ada ini 2 HB kan ini bisa kamu pegang, ini HB ini ada warnanya, ini kamu pegang ini wujud jenisnya wujud terus ketika saya gempetkan ini jenisnya apa? gempet, istimak, ketika saya pisah jenisnya istirah lalu pisah ini wujud enggak? istimak juga enggak istimak itu rupanya hijau istirah saya kira Allah gak dimakum aku wujud nah, membiarkan manusia beragama itu jenisnya demokrasi terus demokrasi itu apa? pasti wujudnya kita demokrasi ini ngolih kan? demokrasi itu enggak? enggak, enggak ada kalau belah-belah ini nganti-manti terus sampai nyapati kue nah belah-belah aku meskipun nanti lewat perintah Allah kita belah kau lemah yang mungkin dalam istilah disebut demokrasi tapi mengatimu tetap faktornya belah mereka itu sebuah mereka kadang orang salah paham mau orang wujud enggak digulai makanya kalau di sholat itu saya harus khawatir tidak di tempat yang wujud itu kue anak ini jenisnya rukuk, anak ini jenisnya sujud ya sudah seperti itu Allah menerima kamu asal sujud di sholat dia diterima tapi gak bisa sujud, sujudnya di gusti ya itu kue, kue itu yang jenisnya sujud mulanya disaatnya jenisnya masjid karena orang bisa melakukan sujud jenisnya sujud dan di sebuah ini namanya takut kalau di ngerti kalau di ngerti kita ditonggung kita ditonggung kita ditonggung kita ditonggung kalau orang itu mulai tidak tahu itu kalau bela demokratisasi seakan-akan ini makhluk wujud yang bisa membela dia, bersyafati dia kalau begini namanya kumpul istimak, kalau gini istirahat, tapi istimak sama istirahat ini gak wujud hakikatnya karena ciri utama barang wujud itu bisa dilihat bisa diraba, bisa dilacak atau bisa yukol bisa dinalar misalnya Allah tidak kelihatan tapi kita pasti yakin kalau ada makhluk pasti ada khalik istimak itu wujud dalamnya tidak saya tidak tahu apa kalau tidak jenisnya wujud tidak ada wujudnya tidak apa jenisnya wujudnya tidak apa? kumpul itu tidak kalau tidak ada wujudnya tidak tidak ada wujudnya tidak ada ada konsensus bahasa yang kalau begini dinamakan kumpul kalau begini dinamakan bisa, tapi dua hal ini sama-sama tidak tidak ada dalam faktanya meskipun ada secara iktibarian orang akan menganggap itu itu ada di lingkipun ini terus kita akan yakin yang pertama imanku dari Allah Allah itu tidak wujudnya wujudnya artinya tidak kebayang dengan adanya makhluk yang seperti ini kita pasti yakin khaliknya itu wujud kalau nanti berdebat sampai setengah jadab setengah ini kalau nanti berdebat paling depan kan nanti kandik nabi ini setan itu selalu meridu kamu sehingga mereka sampai pada titik pertanyaan pertama siapa yang bikin gunung? kamu jawab Allah siapa yang bikin bumi? kamu jawab Allah semuanya kamu jawab Allah lalu setan ini membakar hati kamu dengan bertanya yang sama sekolah lalu Allah sendiri asal-usulnya siapa dan yang bikin siapa nanti kandik nabi kalau sudah sampai seperti itu kamu harus berhenti karena kalau semua disana tidak senang makan tidak senang menurut itu esok cintanya ini cintanya ini cintanya ini cintanya ini dibulir mikir BKB kan bingung dia cintanya atau mikir sebab Allah mau naiknya uang bingung hutan saya lawan terus ini ayatnya pengheran ini雨 dengan ayat am kholikum min huirisayin am gumul kholikum oke begini cara yang bisa jadi faktor itu sesuatu yang wujud apa yang berwujud faktor apa saja yang wujud sekarang bumi ini kadang wujud kalau awal alam ini al-adam, saya ulang lagi ya kalau awal alam ini al-adam sesuatu yang nihilisem atau gak ada kemudian alam ini menjadi ada berarti anda mengatakan barang gak ada menjadi sebab barang yang ada, itu stres apa yang ada faham kalau maksudnya lah iya, nah alam ini adanya alam dengan gak ada dulu mana, kan dulu dulu gak ada tapi ketika dulu gak ada ini pasti ada di luar alam yang wujud itu yang kita yakini Allah yang menjadi faktor wujudnya alam terus kalau alam wujud berarti kaya darah ini barang gak ada menjadi sebab yang merauh jadi sesuatu yang gak ada tentu gak bisa jadi sebab yang bisa jadi sebab hanyalah sesuatu yang ada yang ini kita sebut Allah disebut musabibil asbab penyebab dari segala sebab apalah istilahkan kamu kamu selakan Allah atau musabibil asbab atau tausab lima macam-macam Allah itu musabibil asbab kemudian di islam Allah musabibil asbab itu disebut Allah tapi utama orang yang merauh itu sementing wujud yang jaringan sebab itu sementing wujud apakah alam sebanyak ini diciptakan tanpa ada yang wujud mendahului alam ini pasti ada yang wujud mendahului alam ini lah ini kita sebut Allah maksud kul'ay yuseyin akbar yushahadah kulil lah apa yang maksudnya jadi kita kena penyakit monol yang ngilangi sisi akhirnya isu tinggal ngopi setinggal setan ngomitan setan sebab itu barang wujud nah barang agam tidak ada mungkin jadi sebab maksudnya berbelokan tidak ada yang gini wah ya aku bisa lulus mbak Nabi malah dikuyut dengan tiga ini daga sore pul iman tapi kalau ulang jenengan kecara ini pokoknya urutan itu yakin orang itu harus wujud sebelum alam ini sebut wajib wujud wajib wujud wajib kita akal sedes apapun akan mengatakan yang jenengi sebab harus sesuatunya itu wujud tidak mungkin sesuatu yang tidak ada menjadi sebabnya terima kasih